Sampai jumpa di video selanjutnya So langsung aja ini dia info selengkapnya Di tengah memanasnya persaingan dalam memperebutkan gelar Liga Inggris Antara Manchester City dengan Liverpool, kompetisi La Liga Spanyol juga menghadirkan cerita persaingan yang tak kalah menarik Masih memimpin puncak lasemen sementara dengan koleksi 88 poin Atletico Madrid menjadi salah satu favorit juara musim ini Menyusul hasil kurang memuaskan dari kedua rival terdekatnya Yakni Barcelona dan Real Madrid pada jornada kemarin Dengan hanya menyisakan dua laga, skuad asuhan Diego Simeone tersebut Kini tengah unggul 3 poin dari Barcelona dan 4 poin dari Real Madrid Dengan catatan itu, misi menyapu bersih kemenangan di semua laga yang tersisa Tentu wajib diusung oleh Diego Costa dan kawan-kawan Demi mengakhiri penantian 18 tahun mereka untuk kembali menjadi juara Liga Kekalahan 2-0 dari Levante tentu menjadi pelajaran yang amat penting bagi Los Rojiblancos dalam menjaga konsentrasi mereka saat ini Selebih, Atletico masih akan dihadapkan dengan laga krusial lainnya di final Liga Champions Di mana mereka akan berhadapan dengan rival sekotanya Real Madrid Sementara itu, Los Colos yang akan menghadapi tim non-unggulan LC Tentu berada di atas angin dalam memetik poin penuh di markas lawannya Bila berhasil menang, Barcelona bisa saja menunda pesta gelar Atletico Hingga laga penentu di Camp Nou pada jornada terakhir La Liga musim ini Meski dalam laga sebelumnya harus menelan hasil yang kurang memuaskan Di mana hanya bermain imbang 2-2 dengan Getafe Kembali terbukanya Kans untuk menjuarai gelar La Liga Pastinya telah membakar semangat juang sekuat asuhan Tata Martino tersebut Sementara itu, Real Madrid yang menelan 2 hasil imbang di 2 laga terakhir Terpaksa harus tertinggal sebanyak 4 angka dari pemuncak klasmen sementara Los Blancos benar-benar membutuhkan keajaiban untuk bisa memenangi trofi La Liga Yang menyesalkan 2 laga lagi Sang pelatih Carlo Ancelotti bahkan tidak menampik bahwa peluang timnya Dalam menjuangai Liga musim ini sudah sangat tipis Bagi pelatihan yang tersebut, Ronaldo dan kawan-kawan hanya bisa berharap Bahwa Atletico dan Barcelona akan kembali tersandung seperti pada laga sebelumnya Jelang Piala Dunia 2014 di Brazil, tim Tengo Argentina yang akan diputuhkan dengan tim-tim non-unggulan di fase grup Diperiksikan akan lolos ke babak selanjutnya dengan mulus So, bagaimanakah tangkapan dari sang Kapten Lionel Messi? Ini dia ulasannya Tergabung dalam grup F, Argentina memang dinilai berada di atas angin saat akan melakoni Babak penyusian grup pada Piala Dunia 2014 di Brazil Menghadapi bosnya Herzegovina, Nigeria dan Iran Tentu bukanlah hal yang sulit bagi squad La Albi Celeste Dibandingkan dengan rivalnya yang lain Seperti Spanyol yang akan menghadapi Belanda dan Chile Atau Ulu Guay yang satu grup dengan Italia dan Inggris Posisi Argentina di Piala Dunia tahun ini memang dipediksikan oleh banyak pihak sebagai posisi yang menguntungkan Akan tetapi Argentina rupanya tetap menaruh waspada terhadap para lawannya di fase grup nanti Menurut Lionel Messi selaku kapten tim, La Albi Celeste patut menaruh waspada kepada Bosnia Yang dinilainya bisa memberi kejutan di fase grup Tak hanya itu saja, ia juga menganggap bahwa siapapun lawannya laga diajam bergengsi seperti Piala Dunia tidaklah pernah mudah Sejauh ini, rekor penampilan Argentina di bawah asuhan Alejandro Sabela memang masih terbilang belum optimal Yang ini dengan hanya mencetak dua kemenangan dari lima laga terakhir yang dijalani Meski demikian, Messi tetap optimis bahwa timnya akan mampu tampil menawan pada Piala Dunia mendatang Terlebih berbekal pengalamannya pada turnamen-turnamen sebelumnya Lapulga yakin mampu membawa gerkan-gerkan satu timnya mengai sukses di tanah Brazil Masih seputar Piala Dunia, aksi protes kembali terjadi di tengah-tengah persiapan tuan rumah Brazil Kali ini bukan para aktivis yang bertindak melainkan para oknum polisi sendiri yang berdemo terhadap para pemerintah Brazil Piala Dunia 2014 belum juga dimulai masalah baru kembali terjadi di negara tuan rumah Brazil Jika jauh sebelumnya, publik dunia mengetahui adanya pergerakan para aktivis yang menentang diselenggerakannya event sepak bola terbesar di dunia tersebut Kini giliran oknum polisi di Brazil yang melakukan aksi protes Dalam aksinya tersebut, para polisi menyerukan kurangnya perhatian dari pemerintah Brazil terhadap kesejahteraan mereka sebagai abdi masyarakat Menurut salah seorang aktivis, jauh ini para anggota polisi memang tidak mampu memberikan pelayanan yang 100% kepada masyarakat Karena dari pemerintah pusat sendiri terkesan tidak peduli dengan situasi miris yang sering dialami oleh para anggota polisi Sejauh ini, para polisi telah melakukan aksi damai di kota Rio de Janeiro Serta aksi mogok kerja serempak di beberapa kota besar di Brazil seperti Brasilia, Fortaleza, Natal, dan Porto Alegre Bila mana hal ini tidak juga ditanggapi oleh pemerintah, besar kemungkinan para polisi akan melakukan mogok total sepanjang berlangsungnya piala dunia pada bulan Juni mendatang Oke Sundulers, itu dia tadi semua info untuk up to date dari dunia sepak bola yang sudah ini bagikan buat Sundulers semua Jangan lupa ya, untuk terus check Sundul.com 100% sepak bola dan juga jangan lupa untuk terus pantau akun Twitter kita Karena kita masih punya kuis yang berhadiah total ratusan kaos eksklusif buat kalian semua yang brutal Logik itu saya, ini umu, pamit, bye-bye